Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa syukur lillah ala ni'matillah wa surat wa salamu ala rasulillah la nabiya ba'dah amma ba'd jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat di Youtube yang berbahagia senang sekali kali ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun oleh karena itu mari kita syukuri semua itu dengan bacaan hamdallah alhamdulillahirrabbilalamin sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang selalu kita rindukan sahabatun ultimanya ketika di dunia dan di akhirat nanti selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul awali setiap doamu dengan kalimat mulia ini Allah terima dan kabulkan semua hajatmu berdoa tak boleh sembarang berdoa ada aturan yang mesti dipenuhi dan dipatuhi saat kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih jelasnya berdoa itu ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi dalam kitab al-hikam ibnu ato'illah asakandari menjelaskan cara mengawali doa agar diterima dan mudah terkabul diantara hal-hal yang dipersyaratkan dan doamu akan dimulai yaitu setiap doa adalah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut yang pertama mengucapkan kalimat hamdalah dan sholawat kepada Rasulullah s.a.w. lalu wujudkan dalam hati nurani bahwa Allah adalah that yang maha pengasih dan maha penyayang ikhlaskan niat kemudian tempatkanlah diri anda sebagai hamba yang membutuhkan bantuan Allah s.w.t syarat-syarat seperti itu sepertinya mudah tetapi belum tentu semua orang bisa memahami maka perlu ada contoh konkret supaya bagaimana kita bisa mengawali setiap doa-doa kita sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah dan juga para alim ulama ataupun ketika kita memulai doa apapun doanya sebaiknya diawali dengan a'udhu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdayi wa'afi mi'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yambaghili jalari wajahika wa'adhimi sultanik allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sohbihi ajma'in itulah setiap doa sebaiknya diawali dengan hal yang semacam itu yang disarankan dan menjadi syarat ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak dianjurkan misalnya kita ingin berdoa setelah syarat duha memulai bismillahirrahmanirrahim allahumma inat duha'a duha'uka tidak begitu atau mungkin ketika kita memulai mohon doa allahumma ini as'al kalhuda misalnya memohon petunjuk kepada Allah tidak langsung seperti itu jadi ada aturan-aturan yang tertentu yang perlu dipahami dan dilakukan dengan benar ada pun yang kami sampaikan tadi adalah maknanya atau artinya sebagai berikut aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam pujian yang sebanding dengan nikmat nikmatnya dan menjamin tambahannya wahai Tuhan bagi muah segala puji sebagaimana layak bagi keluhuran kegatmu dan keagungan kekuasaanmu wahai Allah limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan semua sahabat sahabat dan keluarganya itulah arti dari kalimat pembuka doa yang mesti kita awali setiap kita akan melakukan doa jadi doa yang tidak disertai dengan kalimat kalimat itu bertanda bahwa doa itu tidak memenuhi syarat dan kemungkinan besar doa menjadi tidak diterima dan tidak dikaburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu maailah setelah kita tahu awailah semua setiap doa kita dengan kalimat mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah dan para alim ulama demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita utamanya dalam rangka saat kita berdoa awailah dengan kalimat itu barulah setelah itu kita berdoa sesuai dengan doa yang akan kita panjatkan jadi berdoa setelah surat berdu lima waktu awal dengan doa itu kemudian kalau kita ingin berdoa setelah surat awal itu dulu baru diperafalkan surat apa doa surat tentuhannya demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya ada kesalahan kekilapan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh